Buah ini berbentuk mirip seperti buah pir dan berwarna hijau serta memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Selamat datang di dokter Ferry TV bersama saya dokter Ferry Juliawan di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan sehingga setelah teman-teman menonton video ini teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dokter Ferry TV. Mungkin selama ini teman-teman menganggap bahan yang satu ini sebagai sayuran. Ternyata jenis bahan yang satu ini termasuk dalam golongan buah-buahan teman-teman. Buah ini berbentuk mirip seperti buah pir dan berwarna hijau serta memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Mempunyai nama latin cesium endule yang lebih dikenal dengan nama labu siam mengandung nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan seperti kalsium, vitamin C, vitamin B1, beta-karoten, kalium, zinc, asam folat, dan lain-lain. Berdasarkan kandungan nutrisi yang terdapat dalam labu siam, labu siam memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat labu siam untuk kesehatan adalah labu siam mempunyai peranan penting dalam menurutkan kadar kolesterol dalam darah. Suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan atau meningkatnya kadar kolesterol dalam darah disebut dengan hiperkolestrolenia. Kadar kolesterol yang tinggi harus menjadi perhatian yang penting teman-teman. Karena apabila didiamkan dan tidak dilakukan terapi secepatnya akan terbentuknya plak. Apa itu plak? Plak adalah lapisan tipis lemak pada bagian dalam dinding pembuluh darah yang lama-kelamaan akan menebal dan pada akhirnya akan menyumbat pembuluh darah sehingga menjadi faktor resiko terbentuknya atau tercetusnya penyakit jantung dan stroke. Meningkatnya kadar kolesterol dalam darah pada umumnya tidak memberikan gejala yang khas. Hal yang harus dilakukan pertama kali untuk menentukan diagnosis darah pada kolesterol adalah melakukan pemeriksaan laboratorium. Ada tiga jenis kolesterol yang sudah sangat familiar teman-teman. Yaitu LDL atau Low Density Lipoprotein atau yang sering disebut dengan kolesterol jahat. Lalu HDL, High Density Lipoprotein yang lebih sering disebut dengan kolesterol baik dan triglycerid. Jenis kolesterol LDL dan triglycerid yang harus menjadi perhatian penting. Karena apabila terjadi peningkatan di dalam tubuh dapat menyebabkan terbentuknya plak seperti yang saya jelaskan tadi di awal dan merupakan pencetus, salah satu pencetus terjadinya penyakit jantung dan stroke. Manfaat labu siam dalam menurunkan kadar kolesterol dalam darah telah melalui berbagai macam studi atau penelitian. Studi yang pertama, studi yang berjudul Efektivitas Jus Labu Siam Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol di Dusun Kates RW 07 Desa Rejo Tangan, Tulung Kangu. Studi tersebut memberikan kesimpulan bahwa adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah pemberian jus labu siam. Labu siam dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Lalu studi yang berikutnya, studi yang berjudul Pengaruh Labu Siam Terhadap Tekanan Darah dan Kolesterol pada Pasien Hipertensi di Kelurahan Tolong Gomas Malang. Studi tersebut memberikan kesimpulan, ada pengaruh yang signifikan labu siam terhadap tekanan darah dan kolesterol pada pasien hipertensi. Dan disarankan bagi pasien hipertensi mengkonsumsi labu siam yang dibuat jus atau rebus secara rutin setiap sore hari sampai tekanan darah dan kolesterol mencapai keadaan normal. Bagaimana cara mengolah labu siam untuk konsumsi agar dapat digunakan dalam menurunkan kadar kolesterol dalam darah? Caranya siapkan satu buah labu siam, lalu dibersihkan. Siapkan juga dua buah jeruk lipis, lalu potong labu siam menjadi bagian-bagian yang kecil, lalu direndap terlebih dahulu teman-teman selama kurang lebih lima menit agar getahnya hilang. Setelah itu ditiriskan, lalu diblender sampai halus, tambahkan perasan jeruk lipis dan satu sendok makan madu. Setelah itu jus labu siap untuk dikonsumsi atau diminum. Konsumsi dua kali sehari sambil terus diobservasi kadar kolesterol dalam darah saja teman-teman. Pastinya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal harus didukung oleh berbagai macam faktor, yaitu menjaga pola makan, melakukan orang secara rutin dan teratur, jaga pola pikiran, jaga istirahat agar hasilnya lebih optimal. Demikian informasi mengenai labu siam yang sering teman-teman konsumsi atau yang mungkin teman-teman sering olah menjadi makanan tertentu dan memiliki manfaat yang baik dalam menurunkan kadar kolesterol. Saya berharap informasi ini dapat memberikan informasi yang baik buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus memberikan informasi kesehatan buat teman-teman semua. Caranya hanya menekan tombol subscribe. Sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr.Ven TV, sharing request bertanya, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Lalu jangan lupa juga untuk di-share sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita boleh menonton video ini dan mereka boleh mendapatkan manfaat yang baik setelah mereka menonton video ini. Terima kasih teman-teman, tetap setia, tonton terus Dr.Ven TV, karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam kesehatan.